Saya menyambut baik hadirnya e-Smart TV, semoga e-Smart TV menjadi referensi utama masyarakat. Selamat untuk e-Smart TV yang sekarang sudah menemani Anda semua di seluruh Indonesia. Saksikan, jangan lupa hanya di Smart TV. Hanya di, hanya di, hanya di, hanya di, iSmart TV. Ori, original rekor Indonesia kembali mencatat rekor budaya. Rekor yang juga dalam rangka kegiatan hari ulang tahun pendekar sinar Banten yang ke-50 berhasil memukau para hadirin dan tamu undangan. Ori mencatat rekor atraksi menarik mobil dengan kulit punggung dengan media kawat kolaborasi dengan seni dan budaya pertama di Indonesia dalam milangkala perguruan seni bela diri pencak silat dan seni debus pendekar sinar Banten ke-50. Rekor ini dipecahkan dalam waktu 4 menit dan dengan rekor kolaborasi kolosal. Pimpinan original rekor Indonesia, Guru Susanto berharap setelah terpecahnya rekor ini dapat menginspirasi masyarakat untuk mencintai kesenian daerahnya. Saya, Guru Susanto, pimpinan Ori, original rekor Indonesia. Hari ini, tanggal 21 September 2019, bertempat di Gedung Budaya Soeduluban, Soeduluban, Soeduluban. Kolaborasi dengan seni dan budaya pertama di Indonesia dalam rangka acara bilangkala perguruan seni bela diri pencak silat dan seni debus pendekar seni Banten ke-50. Kami nyatakan berhasil dan siap. Dia dukalkan kepada AP Aju Bojali, puluh besar berkurung sinar Banten atas prestasi kreator. Dia dukalkan kepada Bupati Bandung dan Nase. Pihagam tadi termasuk piagam kolosal karena dilakukan secara bersamaan. Walaupun ikonnya cuma satu, yaitu penarikan mobil dengan kulit punggung. Pertama kali di Indonesia. Untuk penarikan mobil dengan kulit di punggung, itu dengan kolaborasi seni di budaya yang lain, ini pertama kali di Indonesia. Dengan kolaborasi loh. Auri berharap setelah terpecahnya rekor ini, menginspirasi masyarakat untuk lebih mencintai kesenian darahnya. Sementara itu, Ketua Acara, Acep, menunturkan kegiatan ini dalam rangka ulang tahun pendekar sinar Banten yang ke-50. Lebih lanjut, pihaknya berharap seni budaya yang ada di tingkat nasional, khususnya di Kabupaten Bandung, senantiasa terjaga kelestariannya. Kebetulan hari ini dalam rangka kegiatan hari ulang tahun pendekar sinar Banten yang ke-50. Dalam kesempatan ini, kita bekerjasama dengan Museum Original Rekor Indonesia, melakukan kegiatan pemecahan rekor, di mana rekor yang kita ciptakan, dan Alhamdulillah oleh rekan-rekan dari Ordi Akomodir, kita tadi melaksanakan penarikan mobil dengan kulit punggung. Bahwa seni budaya yang ada di tingkat nasional, khususnya, umumnya mungkin ya, yang khususnya ada di Kabupaten Bandung, kita senantiasa ingin terjaga kelestariannya. Sehingga, karena mungkin seni budaya adalah benteng pertanahan terakhir, harapan kami mungkin seni budaya ini senantiasa terjaga terus sampai akhir keamat nanti. Acara yang dihadiri oleh sekitar 500 orang ini berlangsung di Kompleks Sabi Lulungan, Soreang, Kabupaten Bandung pada Sabtu 20 September 2019. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan e-Smart Media mengabarkan.